Baik, pertama-tama kita timbang dulu ya untuk bahan-bahannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Erwin Mancing Channel ya Mudah-mudahan semuanya pada sehat ya Diberikan kesuksesan dan kemudahan Baik, kali ini saya akan berbagi umpan dan tips ya Cara membuat bom bandul atau pengumpul ikan ya Bisa buat ikan mila, bisa buat pengumpul ikan emas juga ya Jadi saya disini mau digunakan untuk pengumpul ikan mila ya Di kolam harian Baik, ini bahan-bahannya Pertama ini ada pelet 781 ya Saya ini menggunakan nomor 1 ya Yang kecil, ukuran kecil ada di tempat atau di kios pakan ternak ya Dan kedua bahannya adalah pelet tenggelam ya Bisa merek laju atau merek sinta ya Baik, simak videonya Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe ya Agar channel saya berkembang Terima kasih Yuk kita simak videonya Baik, pertama-tama kita timbang dulu ya Untuk bahan-bahannya Ini pelet 781 ya Nomor 1 yang ukuran kecil Kita timbang ya Yang menggunakan 500 gram ya Beratnya pelet 781 500 gram ya Selanjutnya Pelet tenggelam ya Pelet ikan tenggelam Merek laju atau merek sinta Kita timbang juga Saya menggunakan Beratnya 250 gram ya Baik, lanjut Proses selanjutnya ya Baik, lanjut Tahap selanjutnya adalah Pelet 781 dan pelet sinta Atau pelet laju Perhatikan Kita blender ya Secara bertahap Terima kasih Terima kasih Usahakan Usahakan Sampai hancur ya Nah ini Lakukan secara Terus menerus Terus menerus Sampai benar-benar hancur ya Nah inilah Pelet 781 Yang sudah di blender ya Harus benar-benar hancur ya Harus benar-benar hancur ya Usahakan Nanti dimasukkan ke dalam plastik ya Lanjut Kita akan memblender Pelet ikan ya Baik Baik Baik, selanjutnya Proses Pemblenderan Pelet ikan ya Pelet ikannya kita blender Secara bertahap ya Sama kayak tadi Pelet 781 Pelet 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 Nah, ini bentuknya ya Setelah di blender Misalkan Sudah benar-benar hancur Lakukan secara bertahap Sampai habis Nah, setelah proses Pemblendaran selesai Ini pelet 781 Yang beratnya tadi 500 gram Lalu ini pelet ikan Beratnya 250 gram Nanti pada saat di kolam pemancingan Pelet 781 dan pelet ikan Nanti disatukan dalam satu baskom ya Ditambahkan sedikit air Nah, ini Pelet 781 ya Yang kemarin sudah di blender Dan ini pelet Sinta ya Sudah di blender Sedihkan air Baskom ya Setengahnya 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 Setengah hari ya Sama hari setengah hari Lalu di aduk ya Ingat airnya itu secukupnya Jangan terlalu lunak Jangan terlalu keras ya Baik Terima kasih Semoga Bermanfaat Dan jangan lupa Like, comment, dan subscribe Channel saya ya Agar channel saya itu berkembang Terima kasih Terima kasih